Sahabat Alkitab kembali bertemu di Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Anda bertanya dan kami menjawab berdasarkan Alkitab dan Iman Kristen. Pertanyaan yang kita bahas saat ini adalah, apakah Injil dapat diberitakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia? Semoga pembahasannya bermanfaat. Kita dengarkan dari awal sampai akhir secara lengkap. Shalom sahabat Alkitab. Bila kita membaca ayat yang menjadi pertanyaan, yaitu 1 Petrus 4 ayat 6, kami bacakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, bila kita membaca ayat tersebut sekilas, maka akan menggoda pemikiran bahwa Injil dapat diberitakan juga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, padahal tidak. Injil hanya dapat didengar dan dipercayai oleh orang-orang yang masih hidup saja. Begini penjelasannya, Mohon disimak secara lengkap dari awal sampai akhir. Kami menyarankan sahabat dapat membaca keseluruhan surat 1 Petrus untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang maknanya, yaitu konteks penulisan surat tersebut. Surat 1 Petrus ditulis Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang percaya Yesus yang tersebar di perantauan. Tertulis dalam 1 Petrus fasal 1 ayat 1-2, jadi itu bagian awal dari surat ini, bagian pembukanya. Daerah-daerah tersebut diantaranya, daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu daerah Turki di zaman kita sekarang. Mereka mengalami penderitaan badani, yakni penganiayaan yang tidak jarang sampai mati karena mempertahankan kepercayaannya. Tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 1-2. Jadi, nampaknya sebagian dari mereka mendengar dan percaya Injil dalam usia pertengahan hidup manusia. Sebelumnya mereka sudah cukup lama melakukan apa yang lazimnya dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Misalnya saja, hidup yang tidak baik, menuruti hawa nafsu, mabuk-mabuk, berpesta pora, minum-minum, dan menyembah berhala secara menjijikan. Namun, sejak mendengar dan percaya Injil, hidup mereka berubah. Menurut kehendak Allah, nah, itulah sebabnya mereka divitnah, dihina, dan dianiaya oleh para penentang Injil. Dalam kondisi tersebut, Rasul Petrus mengingatkan bahwa ada Allah yang sudah siap mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. 1 Petrus 4 ayat 4-5 Lalu, barulah kita membaca ayat yang ditanyakan tersebut, yang dalam terjemahan Alkitab yang terbuka atau A-Y-T, ayat tersebut berbunyi demikian. 1 Petrus 4 ayat 6, untuk alasan inilah Injil diberitakan kepada orang-orang yang sekarang sudah mati, sehingga meskipun mereka sudah dihakimi di dunia ini sesuai dengan standar manusia, tetapi mereka hidup secara roh menurut kehendak Allah. Setelah mendengar dan membaca penjelasan dari awal sampai ayat tersebut, apa kesimpulan yang kita dapat? Injil diberitakan kepada semua orang, sebab semua orang harus memberi pertanggung jawaban kepada Allah, sang hakim yang adil. Mereka yang sudah mendengar dan percaya Injil saat mereka hidup, lalu dihakimi secara badani, menderita penganiayaan, dan sekarang sudah mati. Sekali lagi, mereka yang sudah mendengar dan percaya Injil saat mereka hidup, lalu dihakimi secara badani, yaitu menderita penganiayaan, dan sekarang sudah mati pada saat itu. Nah, Injil telah diberitakan saat orangnya masih hidup, dan sekarang orangnya sudah mati. Pada saat surat Petrus itu ditulis, mereka akan bertahan hidup di hadapan pengadilan Allah, yaitu mereka yang sudah percaya saat mereka hidup. Karena Injil yang mereka dengar dan percayai sampai mati tersebut, itulah yang menyebabkan mereka bertahan hidup di hadapan pengadilan Allah. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat? Alkitab 1 Menit adalah teman Anda membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengerti pesan Allah melalui pembahasan yang singkat seperti ini. Jika Anda suka, silakan follow, like, dan bagikan supaya bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!